Jadi kesunahan melihat talon wanita itu adanya sebelum melamaran dan sesudah adanya keinginan yang kuat. Ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud disebutkan Kalau sudah ditanamkan dalam hati seorang laki-laki keinginan, ingin menikahi, ingin melamar wanita lain Maka tidak mengapa kalau dia melihat kepada wanita tersebut. Wa in lam ta'zan, walaupun perempuan tersebut tidak ngasih izin, walaupun perempuannya tidak mau tetap itu dibolehkan dia melihat Lam ta'zan hiya wala wali yuha, walaupun tidak diizinkan oleh dirinya perempuannya atau juga oleh walinya Iktifaan biizni syari, cukuplah izin itu diberikan oleh syariat. Jadi syariat memberikan izin kepada laki-laki untuk melihat. Walia adla tata zayyan faya futa goroduhu Maksudnya ini kalau nanti dia tidak izin, dia langsung melihat khawatir perempuannya belum dandan Kalau dia belum dandan kan tidak cantik Jadi tujuan untuk melihat itu jadi sia-sia kenapa dia belum dandan, belum cantik Walakinnal awla ayyakuna biizniha Tapi yang paling utama kalau dia melihat calon perempuannya itu dengan izinnya dulu Sebagai bentuk menghindari perselisihan Nah kalau nanti dia sudah lihat Kalau perempuannya ternyata tidak menarik hatinya Tidak membuat dia mez begitu, ya biasa saja Sakat, harusnya dia diam Dan dia tidak boleh mengatakan Saya tidak mau nih perempuan gini Jadi kata Imam Ashirbini Kalau ternyata perempuan yang dia lihat Itu tidak menarik hatinya Tidak memikat dirinya Maka dia diam Dan dia tidak boleh mengatakan Uri desa yang tidak mau perempuan seperti ini Itu tidak boleh Karena itu menyakiti Karena itu adalah menyakiti hati seorang Jadi menyakiti hati itu bukan perkara nikah Apa mau nikah, apa mau lamar Yang namanya menyakiti hati itu memang keharaman bagi seorang muslim Muslim tidak boleh menyakiti hati saudara muslim Muslim lainnya Dan laki-laki itu Dia boleh mengulang Jadi hari ini dia melihat Besok dia datang lagi Dia mau melihat lagi Tidak apa-apa Besok datang lagi Dia boleh mengulang Apa namanya Navurnya Ini taja iraihi Kalau memang dia butuh Ingin benar-benar memastikan Dan meneliti ke Apa Keaslian barangnya Bukan keaslian barang Maksudnya benar-benar meneliti Jangan sampai ada aib yang tertutupi Liat layan Dan biar nanti dia gak nyesel nanti ketika sudah-sudah menikah Karena memang biasanya tujuan melihatnya itu Tidak tercapai kalau hanya dengan satu kali Satu kali penglihatan saja Dan dikatakan oleh Imam Asyribini Dan untuk memantau tersebut Diperkirakan bolehnya hanya tiga Diperkirakan untuk memastikan bahwa ini kualifat menikah atau tidak Itu biasanya tu dikira-kira tiga kali penglihatan Tiga kali melihat Lima arifat Karena biasanya Kalau sudah tiga kali itu Sudah cukup untuk meneliti Semua hal yang dibutuhkan Dan sebagaimana Diriwayatkan dari hadis Sayyidah Aisyah Ketika beliau ingin dilamar oleh Nabi Muhammad Aku membolehkan kamu untuk melihatku Selama tiga-tiga malam Jadi itu Sayyidah Aisyah memberikan ruang untuk Nabi Muhammad Melihatnya selama tiga-tiga kali